Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Kepri tidak menerima lagi adanya tenaga honorer di sejumlah instansi di lingkungan Pemprov Kepri. Hal ini beralasan penambahan tenaga honorer berdampak pada biaya pengeluaran yang dapat membebani anggaran pemerintah setiap tahunnya. Namun Ansar mengaku bahwa kondisi tersebut tidak berlaku kepada tenaga honorer yang bekerja di sektor pendidikan dan kesehatan. Ansar pun beralasan bahwa pemerintah Provinsi Kepri sangat kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan sehingga ia masih mempersilahkan bila instansi terkait menerima tenaga honorer di lingkungan kerjanya. Diterima hanya kamuflase saja menerima guru tapi nanti orang yang disiplin ilmunya tak sesuai dengan kebutuhan. Maka kemarin kita wanti-wanti di TNAS supaya menerima itu carilah. Kalau kawan-kawan pun mungkin ada kawannya yang memang bidangnya itu bisa bantu juga mencari. Termasuk yang lulus P3K di rumah sakit ada beberapa. Itu kita jaga betul, wanti-wanti betul supaya yang diterima itu yang memang dibutuhkan di situ. Gubernur Ansar berharap agar penerimaan tenaga pendidik maupun kesehatan sesuai kebutuhan di tempatnya bekerja. Di samping itu Ansar juga menginginkan agar tenaga honorer tersebut memiliki kemampuan yang linear dengan tenaga yang dibutuhkan di instansi pendidikan dan kesehatan tersebut. Alphonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.